Halo teman-teman Youtube, gue Ziki TM Nah, kebetulan tadi gue juga ngalamin nih sama kalian Yang mungkin pas klik video ini kita permasalahannya sama gitu kan Ada bacaan seperti ini Nah, tadi setelah video ini gue buat Kebetulan tadi gue juga ngalamin seperti itu Nah, cara yang gue lakukan cuman Pencet paksa tombol powernya sampai mati Terus di-min beberapa detik Sekitar di-min 1 menit lah boleh Tadi di-min 1 menit cukup lama juga sih lumayan Dan ketika udah 1 menit kalian hidupin lagi gitu kan Nah, karena gue pake cara itu gak ada cara lain Karena pas gue gerakin mouse gak ada gerakan di blue screen itu Dan gue tekan enter di keyboard juga gak ada gerakan Sebelumnya itu gue di-min dulu tuh blue screennya Sampai sekitar 15 menit lah Atau 20 menit gue di-min Terus karena gak berjalan-jalan yaudah caranya gue matiin itu Oke, mungkin gue kasih liat nih tadi Ketika gue blue screen permasalahannya sama kayak kalian yang kalian rasain sekarang nih Oke, langsung aja ke videonya Nah, jika di laptop kalian ada bacaan seperti ini Nah, your device ran into a problem and needs to restart Nah, sudah jelas bacaannya ya Nah, disini juga ada bacaan 0% complete Nah, jika begini jangan panik Diamkan aja Diamkan aja gitu kan Sampai dia Restart sendiri gitu Dan jangan lupa Tetap di chest laptop kalian Tetap di chest laptop kalian Diamin aja tunggu Nah, ini tadi karena lama ya Gak berefek banget Gue juga liat cara-caranya Tadi kan di Google atau di Youtube Juga ngeliat caranya harus kita klik continue Dan ke command prompt Tapi mouse gue ngebergerak Dan keyboard gue juga ngeberfungsi gitu Gitu gue tekan enter Gak ada bacaan continue Tapi Gue tekan ini Gue paksa gitu Nah, kita Coba nih Gue tekan gue paksa Coba gue hidupin lagi Gimana ini nasibnya nih Gue hidupin lagi Ini tetap ya Di chest gitu Apakah nasibnya Nah, ini masuk Masuk ke Asus ROGnya Gue bilang laptop gue Asus ROG yang lama Apakah dia masuk ke Windows 10 lagi Setelah dimatiin paksa gitu Kita tunggu Wih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih apakah dia masuk Windows apa tetap problem oh dia Mas oh Alhamdulillah dia tetap masuk gitu ya nah ketika kalian pakai cara gua tadi gua nggak rekam tadi yang mati maksanya tapi gua bener tadi gua gua matiin paksa ini pencet yang ini terus ya udah dia mati tadi kan gua hidupin lagi tuh nah dia bisa masuk ke Windowsnya nih mungkin habis ini gua bersih-bersih dulu ya yang harus kalian lakukan mungkin file-file kalian harus kalian backup gitu kan ide itu backup di harddisk dide kan harddisk tuh nah intinya itu sih biar nanti kalau seandainya ada blue screen lagi gitu kan kalian datanya aman gitu nah itu cara gua sih mungkin tiap cara beda-beda ya gua lihat di YouTube itu ada katanya di komentar kalau nggak ada bacaan continue dan kekoman prom itu solusinya install ulang boleh dikomen gitu kan di channel siapa tuh gua ngetahu lupa namanya tapi disini tadi gua matiin paksa gua pencet on power ini mati tadi seperti tadi gua hidupin lagi dan ini masuk ke homenya nih kita lihat nah ini udah masuk Windows gue emang di desktop gua ini kebetulan gua abis bar bar ya di laptop gua karena bisnis inskripsi juga jadinya banyak di desktop desktop nih icon icon yang nggak penting jadinya mungkin nggak tahu juga ya efek karena itu apa efek karena gua pakai software yang banyak gitu kan bukan buat software nggak jelas sih jatuhnya software gua penting tapi apa juga gua jarang bersihin juga sih ini laptop semenjak beberapa bulan ini ya udah lama kali semenjak gua skripsi mungkin solusinya kalian juga harus bersihkan laptop kalian juga ya habis ini mungkin gua juga selain backup data eh bersihin laptop gua gua nih gua lop-lop karena emang udah berterbu banget sih Oke semoga video ini bermanfaat ya tadi intinya ketika ada bacaan itu yang blue screen itu cara gua tadi gua matiin paksa tapi tunggu dulu jangan matiin paksa dulu didemin dulu sekitar 20 menit lah selang nggak ada jalan apapun kalian boleh matiin kalau gua nih versi gua matiin paksa ini dan setelah mati tadi kan gua hidupin lagi tuh dan masuk ke Windows lagi nah setelah ini kalian backup data kalian mungkin dan bersihkan laptop atau PC kalian gitu kan mungkin itu solusi gua yang enggak tahu nih ini cara ini bener apa enggak tapi berhasil masuk Windows lagi seenggaknya kita aman untuk melakukan backup backup data buat kedepannya oke terima kasih semoga bermanfaat video ini buat kalian yang mempunyai masalah seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh